Kalau dari umur sendiri, ini harga tiketnya tergolong murah atau kurang? Khususnya Jakarta ya? Iya, kita tiket di Rp. 300.000 buat yang festival. Yang datang cuma berapa? Rp. 20.000 ya? Dari kapasitas seluruh Rp. 10.000 ya? Ya maksudnya, surprise ya. Jakarta itu pernah dengan surprise. Di saat kita merasa, ah kayaknya. Ternyata lebih dari yang kita ini gitu. Seperti itu. Nah tentu bengkel ini kan menjadi lebih eksklusif. Karena yang pertama dia indoor. Yang kedua, orang yang menonton nanti akan lebih dekat dengan kita. Karena panggungnya nanti dibikin ke depan sampai keluar pintu ya. Tidak ada yang lebih dari rumah. Tidak ada yang lebih dari rumah. Tidak ada yang lebih dari rumah. Kalau dari umur sendiri, ini harga tiketnya tergolong murah atau kurang? Khususnya Jakarta ya? Iya, kita tiket di Rp. 300.000 buat yang festival. Jadi sebelumnya kita udah ngadain pre-sale. Itu Rp. 250.000 dan itu show out dalam satu jam. Jadi sekarang kita udah mulai. Yang pre-sale itu berapa tiket? Sepuluh, dua puluh. Seratus tiket. Oh, seratus tiket. Yang pre-sale sudah serah. Paling mahal berapa? Paling mahal Rp. 300.000. Harapannya sih ada ya? Harapannya sih ada ya? Harapannya ada. Jadi memang ngambil momen kita juga jaman-jaman dulu kan nostalgia dengan lagu lagu umum. Jadi harapannya mungkin penonton nanti atau teman-teman bisa hadir ke acara itu untuk nostalgia pada saatnya dulu. Seperti itu sih. Ini emosi nggak? Mas Harim sendiri karena trigger juga kali? Betul, betul. Galo-galoannya dulu sama ungu. Galo-galoannya sama ungu. Ya, sampai sekarang masih galo. Masih galo. Ini kan bisa dia kenalanin untuk gue. Ini ada kopi gitu. Ini nanti itu apa masuk? Ini adiknya apa? Nggak ada ya, nggak ada. Ini biasa aja sih. Makin minuman, snack ya. Tata-kata itu kita bikin pusingnya pas hari H. Oh gitu? Nggak sih kita nggak seribut-ribut gitu loh. Solar Rider dari jaman dulu. Kita selalu merasa bahwa kayak kok nggak pantas ya kayak nggak bisa nyediain sendiri. Nggak usah minta-minta maik. Ya, hai teman-teman yang dimanapun berada. Di sini ungu bersama Mas Arief selaku promotor konser ungu. 8 Maret 2023 di Bengkel Cafe di Jakarta, ICWD. Kita mau ngajak teman-teman yang ada di rumah, di luar sana, dimanapun berada, khususnya yang ada di seputaran Jakarta. Jangan lupa untuk datang saksikan konser ungu. Sekali lagi tanggal 8 Maret 2023 di Bengkel Cafe di Jakarta. Untuk tiketnya itu sangat terjangkau dengan harga 300 ribu. Dan masih bisa untuk teman-teman pesan tiketnya sampai di hari H juga masih bisa ya. Kalau masih tersedia. Dengan catatan kalau masih tersedia. Dan insya Allah kita akan nostalgia bareng-bareng. Intinya tanggal 8 Maret adalah tempat kita berkumpul. Tempat kita menyanyi bersama. Dan juga bernostalgia. Thank you.